Oke, Bismillah, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi di Ngobrol Suka-Suka Sekolah Komisi ini teman-teman Ini sesi ke-6 Ngobrol Suka-Suka kita Kita tunggu dulu yang teman-teman bergabung Jadi sekedar perkenalan teman-teman Sekolah Komisi ini adalah salah satu komunitas yang kita inisiasi Sebetulnya dari awal namanya Komunitas Republik gitu Tapi kita kemudian aktif kembali dengan nama yang lain Ada beberapa program dari Sekolah Komisi ini Salah satunya adalah Ngobrol Suka-Suka gitu Nah, saya undang dulu teman-teman ngobrol kita Selamat datang teman-teman Kayaknya masih kurang bergabung Saya undang dulu ke Fadil Tunggu ya teman-teman Oke, jadi malam ini malam Rabu Selasa malam jadi kita ngobrol soal Hal-hal yang sebetulnya jarang sekali kita perbincangkan tentang Amerika gitu Dan pekan ini juga akan ada Kak Akmal Dia akan bercerita soal Pemuda, desa, dan hal-hal yang prematur gitu Jadi jangan lupa teman-teman Follow akun Instagramnya Sekolah Komisi ini Biar tidak ketinggalan Program-program kita gitu Ini kolam saya undang lagi Iya, tapi sementara ini Sementara Apa lagi namanya ini Kayak buffering Video aku buffering ya Video aku buffering ya Iya, buffering ke video ini Tapi suaranya Oh iya sekarang kayaknya sudah Jadi teman-teman, kalau misalnya buffering Silahkan tulis di kolom komentar juga ada apa-apa Oke Iya, internet saya kurang bagus kayaknya Tapi jadi minta maaf kalau misalnya ada Yang penting suaranya sampai Di Makassar, di Makassar Oh di Makassar aja Cuma ya adalah Gangguan internet Oke Tapi sekarang sudah mendingan Sudah bagus menjernih Kedengaran Bagaimana dengan Oke Oke teman-teman Kita mulai Malam ini kita akan ngobrol Bersama Fadil Adiyad Sekarang sudah bergabung bersama kita Dan Jangan lupa teman-teman Yang baru ketemu di sekolah kom sinisnya Ngobrol suka-suka itu Adalah Salah satu program kita Yang sebetulnya kita inisiasi untuk Kayak mengundang orang-orang yang Sebetulnya kita punya kategori khusus gitu Misalnya rentang umurnya berapa Terus pilihan-pilihan yang mereka ambil Itu kayak apa gitu Kita punya kategori sendiri Dan Untuk berbagi cerita mereka gitu Entah apapun yang mau dia bagikan Nah malam ini Yang menariknya adalah Karena kita kembali ke Salah satu Pembicaraan yang juga Sebetulnya disuka sekali sama teman-teman Yang sebelumnya itu soal Turki Sekarang kita akan bicara soal Hal-hal yang jarang sekali Diperbicarakan atau hal-hal Yang barangkali Ya mau kita dengarkan dari Fadil ini gitu Nah perkenalan Saya perkenalkan dulu secara singkat Fadil Adiat ini Kuliah di UNHAS Di UNHAS jurusan apa? Sastra Sastra Indonesia Sastra Indonesia Terus Sebetulnya juga kuliah di Institut Satra Makassar Dan kemarin jadi Kesana ke Amerika Dengan Kurang lebih satu tahun disana gitu Nah teman-teman Untuk mendengarkan lebih lanjut Saya persilahkan dulu ke Fadil Untuk perkenalkan Perkenalkan diri gitu Tidak enak kalau Tidak mau perkenalkan diri terlebih dahulu Silahkan Fadil Iya terima kasih Alfian Alfian ya Panggilannya Iya saya merasa sangat Apa ya terhormat bisa bicara Di laman ini Dan dipandu oleh kawan saya Alfian Ya selamat malam teman-teman Nama saya Fadil Adiat Seperti sudah disebutkan tadi Sepertinya apa lagi yang perlu Dibilang ini Berangga mungkin An kayak ketertarikan Sama perempuan jika Atau Orientasi seksual ya Tapi Fadil juga Nggak apa-apa sih Iya Iya Apa ya Kalau ini kemarin Kalau ini Fadil Kalau program Ke Amerika kemarin apa Maksudnya Mungkin perkenalan itu juga Program apa Kesananya Oh ya Alfian Kalau boleh Dipin Dipin Komennya Tentang pembicaraan Kita hari ini Tulis aja Bilang hal yang jarang kita bicara Tentang Amerika Oke Saya sudah mengetiknya Kayak gitu Dipin aja ya Dipin Itu supaya Supaya muncul terus Itu dia Oke Ya Itu tadi Mungkin perkenalan Saya kebetulan Dapat Beasiswa ke Amerika Tahun 2019 Agustus Saya berangkat Pulang April 2020 Saya orang Sopeng Siapa tau Ada teman-teman disini Yang menonton Saya berasal dari Kabupaten Sopeng Ya itu aja sih Kayaknya Senang membaca Kayaknya Oke Kan hari ini Kita akan Ngobrol nih Fadil Soal Sebetulnya bukan Tidak berat amat sih Soal hal-hal yang Sebetulnya kau lihat Di sana Yang Fadil lihat Dan perangkali itu Tidak kelihatan disini Dan kita Sepertinya butuh mata Yang jauh lebih Luas Di bagian Kedua mata yang kita punya Oke Oke Perangkali mungkin Kau mau menyampaikan Hal-hal itu Terlebih dahulu Beberapa poin Setelah itu Kita kan sebenarnya Di ngobrol suka-suka itu Kita punya 45 menit Jadi sekitar 30 menit Pertama itu Kita ngobrol Soal yang kita ingin Bicarakan 15 menit terakhir Atau ya Selebihnya adalah Kita ngobrol-ngobrol Seperti pertanyaan Yang teman-teman ajukan Atau yang saya siapkan Gitu Gitu sih sebenarnya Oke Oke Silahkan Fadil Untuk menyampaikan Beberapa hal itu Iya Sebelum saya menyampaikan itu Terima kasih teman-teman Yang bergabung Ada Ismiya Ada Ipin Ada Andrea Ada Kiki Sakuria Ahmad Andi Suka NQR Muayadah Terima kasih sudah bergabung Saya mulai dari mana ini Bagusnya Mungkin kultur Atau apa Oke Atau Ada beberapa sih Yang saya tandai Sepertinya saya ingin tahu Di sana Soal Misalnya Bahasa Bagaimana mereka Apakah ada bahasa resmi Atau seperti apa Fenomena berbahasa mereka Oh Oke Oke Gini deh Gini deh Kalau saya bilang Supaya diskusi ini Lebih terasa hidup ya Karena kita ini ngobrol Kira-kira Kalau saya bilang Amerika Coba Alfian Sebutkan Lima kata Yang hadir Dalam kepalanya Alfian Kalau saya mengatakan Amerika Amerika Lima kata Satu kata Saya bakal susah Untuk menyebut Satu kata Tiga 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 Amerika Superior Kata pertama Superior Kedua Multikultur Maksudnya Ya Kemudian Yang Ketiga Berangkali Teknologi Ya Oke 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 Ya Sebenarnya Itu alasannya Alasan saya Menanyakan itu Sebenarnya lebih kepada Yang ingin saya katakan Adalah Banyak sekali Termasuk diri saya Sebelum berangkat Bahwa saya Berekspektasi Sangat besar Soal Amerika Bahwa Bahwa Amerika Adalah negara yang Hebat Adalah negara yang Super power Dengan segala macam Teknologinya Jadi Jadi Ya saya meletakkan Amerika Jauh Di atas negara-negara Lain lah Terutama misalnya Indonesia Ya Tapi kemudian Begitulah Seperti yang di awal tadi Ya tak kenal Maka tak sayang Tak kenal Maka tak syahdu Setelah misalnya Setelah akhirnya Saya berkontemplasi Di sana Selama kurang lebih Sembilan Ya lebih Saya menemukan Banyak hal Saya menemukan Banyak kemudian Ekspektasi-ekspektasi Saya yang tidak sesuai Dengan apa yang Apa yang saya Ekspektasikan sebelumnya Juga Apa ya Juga Ada hal Ada hal yang tidak Saya tahu sebelumnya Ternyata ada loh Di Amerika Saya tidak Saya bahkan tidak merasa Bahwa hal itu Bisa saya temukan di Amerika Saking abstrak Yang disebut Sebagai Amerika Pun yang harus Yang ingin saya katakan dulu Untuk mengantar diskusi ini Adalah konggolongan ini Ya Apa ya Kadang-kadang Orang mengatakan Bule Bule ya Kata bule itu Itu Identik dengan Kulit putih Rambut pirang Dan Bule itu Sering juga Diidentikkan Sama orang Amerika Jadi Ketika melihat Orang putih Dengan melihat Dan rambut pirang Sudah bilang Oh orang Amerika Orang bule Orang barat Nah Ternyata Ada satu penamaan Yang salah Dari Keliru sih Bukan salah Karena itu mungkin Faktor sejarah Yang dikubur Oleh Sistem Bahwa Bahwa Amerika Adalah Harusnya Negara Atau Tanah Yang dikuni Oleh Orang-orang Native Amerikan Yang dikira oleh Kolombus Itu Indian Jadi Jadi Kita Jadi Kolombus Itu yang Ya Kolombus Dalam sejarah Itu Dikatakan Bahwa Dia berkelana Dan menemukan Satu benua Satu daratan Yang yakira India Akhirnya Dia merasa Bahwa Dan waktu itu Memang karena Perjalanannya itu Untuk mencari makanan Mencari peradaban Baru Makanya Amerika itu Disebut Land of Dream Jadi Jadi Daratan Dimana semua orang Itu bermimpi Termasuk Kolombus Kolombus ini Yang sampai Akhir hayatnya Bahwa Dia mengira Bahwa Dia sudah di Tanah yang ditujunya Yang ingin ditujunya Ternyata salah Karena Orang Native Amerikan Itu berkulit coklat juga Jadi orang asli Amerika Ya Orang asli Amerika Jadi Kadang orang salah Bahwa orang asli Amerika Itu kulit putih Boleh Orang boleh Ternyata bukan Mereka itu Pendatang dari Eropa Yang dibawa oleh Kolombus ini Nah Amerika adalah Negara dimana Semua Bercampur power Dari suku Agama Budaya Orang kulit hitam Datang dari Jazir Afrika Orang Asia Juga datang Kesana Ya Itu semua Diawali Sebenarnya oleh Kolonisasi Eropa Tapi Yang Saya ingin Sinis Soal itu adalah Karena kita Di sekolah Kom sinis Begini Ketika orang Mengatakan Disana Saya menemukan Ada hal yang aneh Ketika misalnya Saya Atau Katakanlah orang Asia Yang sudah menetap Disana Atau lahir disana Itu Mereka disebut ASEAN Amerikan Jadi Jadi ada Percampuran dua hal ASEAN Dan Amerikan Terus Kalau untuk Untuk Yang kulit hitam Itu disebut Afrika Amerikan Karena Percampuran Antara Afrika Amerikan Afro Biasa disingat Negara segolnya Afro Terus Kalau Orang latin Amerika latin Itu disebut Hispanik Amerikan Hispanik Amerikan Tapi Yang Tapi Yang Saya Sinis Adalah Ketika Orang Eropa Ini Yang Orang Kulit Kulit Ini Mereka Tidak Disebut Eropan Amerikan Mereka Mereka Hanya disebut Sebagai Amerikan Amerika saja Jadi Orang Amerika Bahkan Yang orang Amerika Asli Itu Harus punya Tambahan di depan Menjadi Native Native Amerikan Sementara Sementara Orang 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 Yang Kulit Putih Ini Mereka Tidak Ada Embel Embel Di depannya Eropa Amerikan Kayak Gitu Padahal Mereka Datang Di Eropa Harusnya Ada Dari Segi Penamaan Cara Penamaan Itu Tadi Kalau Orang Asli Datang Ke Amerika Disebut Asian Amerikan Kenapa Orang Kulit Putih Tidak Disebut Sebagai Repan Amerika Itu Yang Pertama Yang Kedua Ya Tentu Saja Setelah Saya Sampai Disana Bahwa Amerika Kompleks Amerika Itu Luas Secara Daratan Secara Teritorial Jadi Kita Tidak Bisa Mengeneralisasi Bahwa Apa Yang Kita Lihat Di Film Hollywood Itu Persis Sama Yang Kita Lihat Di Tempat Saya Disana Karena Saya Dengar Bagian Midwest Itu Di Tengah Agak Barat Namanya Missouri Itu Termasuk Negara Yang Saya Percaya Bahwa Film Hollywood Garang Sekali Ambil Take Film Disana Kecuali Kalau Misalnya Pada Hal Situasi Situasi Tertentu Mereka Ingin Ambil Gambaran Ladang Yang Luas Dengan Karena Di Midwest Itu Rata Rata Masyarakat Adalah Peladang Menjadi Jagung Gandum Segala Macam Jadi Saya Tiba Disana Saya Menemukan Banyak Sekali Hal Yang Tidak Saya Temukan Di Hollywood Jadi Kita Harus Meluruskan Itu Bahwa Amerika Itu Luas Bicaranya Jangan Kalau Kita Bicara Soal Amerika Jangan Yang Diingat New York Sama LA Karena Sebagai Representasi Amerika Mereka Tentu Saja Kita Tidak Bisa Melihat Indonesia Sebagai Jakarta Meskipun Pada Akhirnya Jakarta Jauh Lebih Terkenal Diwandingkan Makassar Apalagi Misalnya Bone Bul Kumba Ya Pada Akhirnya Begitu Itu Yang kedua Bahwa Hollywood Tidak Seperti Amerika Tidak Sehebat Hollywood Tidak Wow Mereka Punya Banyak Hal Yang Masih Perlu Diperbaiki Terutama Misalnya Masih Banyak Pengemis Di sana Masih Banyak Pengemis Apa Ya Tapi Yang Pengemis Di sana Agak Beda Tentu Saja Perbedaan Di sana Pengemisnya Bahkan Naik Mobil Jadi Pengemisnya Minta Uang Untuk Beli Bensin Naik Mobil Ya Naik Mobil Karena Dia Tidur Makan Di Mobil Tidak Punya Rumah Jadi Dia Biasanya Juga Mobil Saya Sebetulnya Ketika Fadhil Adiat Bilang Pengemis Naik Mobil Saya Bahkan Tidak Punya Gambaran Sama Sekali Ya Saya Ya Banyak Gambaran Yang Saya Tidak Bisa Ini Apa Ya Bayangkan Juga Ternyata Di sini Orang Nek Mobil Tapi Pengemis Gitu Kan Misalnya Kita Konsep Mobil Di Kepala Kita Di Umumnya Orang Indonesia Orang Orang Sudah Mapan Yang Punya Mobil Tapi Disana Disana Itu Orang Ya Pegang Kadang Di Pinggir Jalan Dekat Lampu Merah Pegang Tanda Bahwa Saya Butuh Uang Beli Bensin Buat Buat Makan Buat Beli Minum Beer Beli Beer Segala Macem Banyak Seperti Itu Dan Termasuk Juga Amerika Salah Satu Negara Yang Fasilitas Kesehatan Itu Sulit Sekali Dijangkau Oleh Kaum Kelas Menengah Bawa Jadi Jangan Kira Bahwa Amerika Tidak Punya Kaum Kelas Menengah Bawa Mereka Punya Mereka Punya Kom Yang Sulit Sekali Dapat Akses Kesehatan Sekala Macam Saya Pernah Baca Saya Pernah Baca Dalam Bertik Berbahasa Inggris Katanya Orang Amerika Itu Satu Dari Tiga Orang Amerika Pasti Apa Kayak Obesitas Dan Itu Yang Membuat Akses Kesehatan Jauh Lebih Manuk Lebih Mahal Ya Obesitas Adalah Salah Satu Permasalahan Yang Sering Ditemui Di Amerika Karena Mereka Mengonsumsi Banyak Sekali Banyak Sekali Apa Ya Minuman Minuman Mengandung Gula Terutama Minuman Mereka Minuman Bergula Katanya 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 Disan Itu Hampir Mayoritas Roti Itu Roti Itu Rasanya Manis Makanan Yang Berbahan Roti Katanya Manis Hampir Hampir Ini Seperti Ya Oke Selain Itu Apalagi Apalagi Itu yang kedua Yang Saya Sinisi Soal Amerika Apalagi Ya Oh Iya Amerika Itu Belum Selesai Soal Rasisme Sebenarnya Karena 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 di Amerika Karena di awalnya Kita pun sebenarnya belum selesai dengan rasisme Tapi karena Isu di Amerika itu Soal rasisme itu Sebenarnya Sensitive sekali Seperti agama Seperti agama lah Kalau di Indonesia Ya Ada sedikit Api itu bisa Membakar Secara Besar Sesuatu Jika ada Isu rasisme Karena 300 tahun Selama 300 tahun Kurang lagi Itu ada slavery Itu Perbudakan Yang terjadi di Amerika Slavery Yang dilakukan oleh orang kulit putih Terhadap kulit hitam Setelah Jadi ketika Jadi ketika Masa Masa itu Masa-masa Columbus ini Masa-masa Dekolonisasi Daratan Amerika ini Mereka butuh tenaga Untuk membangun Daratan itu Jadi Orang-orang Afrika Itu dikirim Kesana Untuk menjadi Apa ya Budak Ya Pekerja Budak Nah Sebenarnya Kalau teman-teman Penonton film Avengers Atau salah satu Terutama Black Panther Yang kemarin Baru-baru Meninggal Aktornya Itu ada 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 satu Percakapan Yang Kupikir jarang sekali Diperhatikan oleh banyak orang Ketika menonton film itu Sebelum akhir Film itu Film itu Karena kan di awal Di film Black Panther Itu kan Diceritakan secara narasi Bahwa ayah Ceritakan aku Soal tanah kelahiran kita Nah Di sensin akhir itu Penjelasan bahwa Ada Ada Percakapan Ayah terhadapan Yang mengatakan bahwa Kau harus kuat Kau harus berani Seperti beraninya Nenek moyangmu Lompat dari atas kapal Ketika Dilayarkan ke Amerika Jadi Jadi ada satu waktu Ada satu fase Dimana Orang-orang kulit hitam Itu juga sebenarnya Menolak menjadi budak Jadi orang-orang yang Menolak menjadi budak Itu lompat dari kapal Yang menuju Amerika Sebagai bentuk perlawanan Dan Itu ada di film Black Panther Dan saya belajar Soal itu kemarin Karena saya ambil Kelas religion in America Waktu di sana Saya belajar agama Saya belajar agama di Amerika Saya penasaran bagaimana Agama-agama Menentuk Orang-orang di sana Apalagi ya Itu rasisme Karena setelah Perbudakan Kemudian ada segregasi Segregasi adalah Masa transisi Dimana menjadi budak Kemudian Orang kulit hitam Mulai Membentuk peradaban Bahwa mereka juga harus Mendapat sesuatu yang layak Tetapi Waktu itu Mereka masih dipisahkan Mereka masih dipisahkan Oh orang kulit putih Sekolahnya di sini Kulit hitam di sana Kalau Kalau di tempat wisata Misalnya Itu mereka harus Ikuti bahwa Oh ini hari untuk yang Wisatawan kulit hitam Baru boleh masuk Nah kayak gitu Itu rasisme Makanya rasisme kemarin Yang George Floyd ini Itu benar-benar Menciptakan aksi yang sangat besar Dan George Floyd tidak sendiri Itu Itu sudah Itu sudah Kasus kesekian kali Dan memang Kalau dilihat secara Pengakuan orang Amerika sendiri Yang mengatakan Itu dosen saya mengatakan Bahwa Kalau kau kulit hitam Di Amerika Kau tidak akan Dan tidak kaya ya Dan tidak masuk dalam Golongan elit kaya Golongan atas ya Kau tidak akan pernah Merasa aman Berjalan di atas Di atas jam 9 malam Kau akan dicurigai Kau akan dianggap Kriminal Terus menerus Karena kulit hitam Dan pun Hukum Sistem hukum Amerika Itu memang rasis Ke orang-orang kulit hitam Karena Ya pada akhirnya Yang membuat Aturan itu adalah Orang-orang kulit putih Untuk pertama kalinya Yang waktu Ketika mereka Membentuk negara itu Pada awalnya Jadi Saking Apa ya Saking Kerasnya Rasisnya disana itu Makanya Saya pikir mereka masih Harus berhadapan dengan Banyak sekali Hal Kedepan ini Mereka belum selesai Dengan rasisnya Sebenarnya Imigran juga Imigran Mereka itu Belum selesai dengan imigran Orang-orang yang datang ke Amerika Dianggap Imigran Sementara orang kulit putih Ini tidak dianggap imigran Mereka juga imigran Waktu Pertama kali datang Istilah imigran itu Sebenarnya istilah Dari Istilah kolonialisme Istilah Orang kulit putih Untuk mengatakan Orang-orang yang datang Ketempatku Adalah imigran Padahal itu bukan Tempatnya sendiri Oh iya Yang Berarti Berarti Dari awal Kan tadi dijelaskan Sebenarnya Berarti Saya liatnya dari awal Memang Amerika Dibentuk oleh komunitas Politik yang kuat sekali Gitu Ya Kayak memang dari awal Ada kayak Misi Rasisme yang Kuat Dan itu Pasti tidak terlepas dari Isu-isu politik Tapi Sebetulnya Di Sekolah Komsenis ini Juga Sebetulnya kita Tidak terlalu Apa lagi namanya Masuk ke dalam Rana-rana perbincangan Yang berat Oh gitu Tapi Fadil Ini Apa Gambarnya sebenarnya Kurang bagus Di saya Tapi Suaranya bagus Saja Kedengeran sekali Iya Saya minta maaf Nah Sebetulnya Tapi Barangkali mungkin Dipunyaku saja Karena Tidak ada dikeluan Dari teman-teman Dan Sebenarnya Beberapa hal Saya mungkin Harus bertanya-tanya Biar ini Ter Ada Apa Apakah Beberapa hal Yang teman-teman Ingin tahu Bisa Di Diperas gitu Karena Sebenarnya Terbatas sekali Hanya 45 menit Sampai 60 Tapi Selain Selain Ketiga hal Yang disampaikan Adiat Soal Pertama itu tadi Yang wacana Kulit putih Terus Bagaimana Image Hollywood Membentuk Image di kepala kita Tentang Amerika Kemudian Bagaimana Sebetulnya Sejarah perbudakan Juga turut Membentuk Pemisahan kulit putih Dan kulit hitam Misalnya Dan Rasisme Selain itu Ada hal yang Barangkali menarik Mau Fadil sampaikan Misalnya Ada enggak Kejadian-kejadian Yang tiba-tiba Buat Fadil Tentu Seperti Yang 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 Pengemis Tadi Kayak enak Kayak enak Kultur Begini Baru saya Dapatkan Gitu Kayak Bagaimana Itu Ada enggak Hal-hal Yang Ya Seperti Oke Oke Tentu Tentu saja Ada Terutama Soal Saya Menemukan Di Di Daerah Tempat Saya tinggal Itu 90% Orang kulit putih Itu Kota kecil Bernama Springfield Missouri Jadi di Amerika Ada istilah Bernama Bible Belt Bible Belt Adalah Kumpulan Negara-negara Bagian Di Amerika Serikat Yang Dalam Statistik Itu Religius Dihuni oleh Orang-orang Religius Nah Saya Berulang kali Waktu di sana Itu Berulang kali Ketemu dengan Orang Agamawan Yang Menyebalkan Juga Maksud saya Menyebalkan Adalah Narasi Agamanya Adalah Kalau Kau Tidak Percaya Apa Yang Kuyakini Kau Akan Masuk Neraka Kau Tersesat Kau Adalah Orang Yang Tersesat Karena Tidak Mengikuti Apa Yang Kupahami Itu Di Tempat Saya Ada Dan Itu Tidak Sesuai Dengan Gambaran Umum Tidak Amerika Sekali Dalam Konteks Orang Indonesia Bilang Kenapa Bisa Orang Tidak Percaya Dan Itu Terjadi Kepada Saya Bahkan Berulang Kali Itu Bukan Berulang Kali Pada Satu Momen Tertentu Itu Diajak Untuk Masuk Kepercayaan Mereka Oke Dan Terjadi Dia Mau Nggak Itu Mau Nggak Masuk Masuk Saya Tidak Usah Sebut Apa Itu Untuk Menjaga Semua Masuk Agama Tapi Dia Agama Apa Itu Agama Kristen Berarti 90% Mayoritas Mayoritas Kristen Sebenarnya Mayoritas Agama Di Amerika Kristen Tapi Selain itu Apakah Ada Fenomena Agama Yang Unik Apakah Misalnya Apakah Amerika Selangkah Lebih Jauh Dalam Hal Tolerasi Beragama Misalnya Atau Jauh Malah Lebih Kelam Di Banding Kita Iya Itu Sepertinya Butuh Studi Yang Sangat Jauh Untuk Sampai Pada Kesimpulan Tapi Jangan Sampai Ini Dipot Oleh Orang Dan Saya Terancam Untuk Dituntut Kalau Saya Mengatakan Tapi Iya Tapi Begini Saya Bisa Mengatakan Bahwa Iya Mereka Sesuatu Langkah Lebih Maju Karena Saya Ingat Sekali Karena Saya Banyak Berdiskusi Dengan Orang Disana Terutama Kayak Saya Berdiskusi Dengan Orang Atei Saya Berdiskusi Dengan Orang Yang Apa Ya Yang Tidak Percaya Agama Tapi Percaya Tuhan Lupa Apa Istilahnya Terus Jadi Saya Tiba Pada Kesimpulan Bahwa Mereka Satu Langkah Lebih Maju Karena Ada Pernyataan Seperti ini Disana Bahwa Agama Tidak Boleh Mengintervensi Jauh Apa yang Apa ya Apa yang Kita Alami Sehari-hari Jadi Agama Punya Kamarnya Sendiri Dan Realitas Realitas Sendiri Dan Disana Disana Kebanyakan Kalau kita Mau bertemu Dengan orang Yang Tidak Percaya Dengan Agama Itu Kebanyakan Dari Ilmu Sains Karena Teman kamar Saya Jurusan Biologi Semacam Itu Dia Tidak Percaya Agama Mudah Sekali Untuk Menemukan Orang Seperti Itu Misalnya Di Indonesia Pandangan Umum Orang-orang Yang Tidak Percaya Gitu Agnostik Nah Itu Dianu oleh Kak Irma Agnostik Ya Ada Yang Kayak Begitu Termasuk Dosen Saya Itu Dua Diantaranya Itu Agnostik Satu Atheist Memang Satunya Lagi Itu Kristen Dan Kristen Kan Banyak Sekali Disana Saya Baru Tahu Bahwa Banyak Sekali Kristen Disana Ada Juga Kayak Dia Semacam Aliran Jadi Kayak Universal 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 Yazi Ah Saya Sesudah Menjurut Universe Ia Sialism Itu Dia Ada Itu Itu Berdiri Sebagai Atheisme Disana Itu Seperti Agama Karena Mereka Punya Pengikut Mereka Punya Aliran Mereka Punya Kepercayaan Bahwa Ini Yang Harus Dipelajari Kalau Mau Atheisme Meskipun Dia Tidak Percaya Tuhan Tapi Dia Berbentuk Seperti Agama Disana Betul 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 Dan Itu Itu sih Kalau yang Menarik Soal Agama Saya Saya Ingat Si Toko Ini Yang Yang Sebetulnya Itu Atheisme Sebetulnya Agama Gitu Kayak Gitu Kayak Orang Juga Menyabdakan Jangan Percaya Sobat Duhan Dan Mereka Mempertahankan Argumennya Seperti Orang Beragama Kayak Punya Misi Juga Misionaris Ya Tapi Misionaris Jangan Misionaris Ya Di Tempat Saya Lebih Dari Dua ratusan Gereja Itu Kota Kecil Dan Lebih Dua ratusan Saking Kompleksnya Itu Yang Dikatakan Kristen Disana Maksudnya Mereka Punya Oke Ini Kristen Katolik Ini Protestan Tapi Protestan Ini Kan Punya Banyak Cabang Lagi Katolik Punya Banyak Cabang Lagi Tapi Hal Lain Yang Menurut Fadil Indonesia Banget Apa Barangkali Ada Kultur Yang Oh Yang Sama Di sana Ada juga Mahasiswa Yang Selengean Yang Malas Malas Ada 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 Contoh Contoh Yang Malas Maksudnya Ada Fadil Yang Tidak Masuk Kuliah Tidak Masuk Kuliah Tapi Jumlah Sedikit Sedikit Sekali Apalagi Oh Di sana Itu Agama Dalam Politik Itu Barang Laku Di sana Itu Mereka Bisa Menjual Menjual Agama Dalam Politik Sekarang Kan Tadi Fadil Sempat Bilang Soal Bagaimana Kulit Putih Dan Kulit Menurut Fadil Sendiri Sebagai Orang Yang Bergaul Di Barangkali Punya Teman Dua-duanya Bagaimana Menurut Fadil Menilai Mereka Apakah 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 Pertanyaan Paling 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 Apakah Ada Di mata Orang Hitam Misalnya Teman-teman Kulit Gelap Misalnya Misalnya Paling 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 Atau Itu Hanya Berada Di Rana-rana Yang Sedikit Lebih Luar Di Luar Kampus Ya Itu Mungkin Kita Sedikit Berbicara Tentu ya, tentu saja bahwa stereotip itu disana sulit sekali untuk dihilangkan terutama saya, saya pun cuma stereotip banyak sekali orang disana karena saya bahkan merasa bahwa di awal-awal, saya juga punya ide bahwa orang kulit hitam itu kasar, apalah, macam ya, tapi pada akhirnya kan, we are human beings kita manusia biasa, ternyata kita harus lebih tahu mereka ternyata mereka jauh lebih asik ditemani nongkrong misalnya, terus disana juga saya merasa bahwa orang kulit putih, dulu saya merasa bahwa orang kulit itu pintar hebat, ya enggak juga, saya satu kelas dengan mereka ya biasa-biasa saja, ya tentu saja ada yang pintar maksudnya saya bisa satu bangku dengan mereka saya kemudian tidak terlalu merasa bahwa menjadi tertinggal diantara saya berdiskusi dengan mereka disitu saya merasa bahwa white supremacy ya, bahwa ide-ide pasca kolonial ini memang masih melekat dalam benak-benak, terutama kita yang hidup di negara dunia bagian ketiga ya kita masih menganggap hal-hal itu hebat orang-orang kulit itu hebat sampai disana tidak, bahkan disana yang lucu adalah karena saya kulit saya coklat karena tipikal orang Indonesia itu coklat seringkali tidak dibedakan sama orang Filipina kadang saya disana dikira orang dari Filipina atau dari Meksiko saya dikira orang Meksiko, dan itu secara type tentu saja kan saya juga dulu merasa bahwa semua orang kulit hitam itu orang Afrika ya saya pendakta Afrika, tapi ada yang memang yang sudah dari kecil, besar di Amerika kan jadi tidak menutup kemungkinan saya biar ini tidak kelupaan banyak sekali banyak ada orang pertanyaan yang masuk saya baca dulu supaya ini tadi saya tulis sih pertanyaan, tapi banyak sekali beberapanya apa, kena apa tadi ya saya lihat-lihat dulu ini kayaknya menarik ini dari Irma ini oh ini saya dapat tapi saya kayaknya masih ada di atas masih ada yang masih ada di atas kita pilih yang pertama dulu ada Pak Amir ini iya ini HP ku tau kalau misalnya kalau saya geser katanya ini kayaknya menarik ini dari Irma ini oh Pak Dio bisa lihat pertanyaannya iya oh boleh yang paling pertama apa tadi ya ini momen yang paling berkesan saat di Amerika oh iya itu dia oke iya banyak sih kalau soal momen paling berkesan ya sepertinya semua momen itu kayaknya berkesan maksudnya karena berkesan karena itu hal-hal baru ya itu kemudian menjadi baru jadi akhirnya itu berkesan tapi yang paling berkesan memang adalah ketika menyadari bahwa oh kita atau saya itu bisa sampai di satu negara yang awalnya bisa hanya dalam kepala saya dan Pak Dio yang sampai disana itu paling berkesan berangkat ke Amerika yang paling berkesan sebenarnya apa lagi tapi pengalaman pengalaman apa kalau pengalaman ini kayak apa kayak pengalaman disana bagaimana kayak apakah tapi nanti sih koleksi kayak misalnya ke sekolahnya gitu sekolah apa kayak perpustakaan menarik kelasnya ya tentu saja itu yang paling menarik perpustakaan adalah hal yang paling menarik disana karena ya saya pikir Indonesia adalah satu-satunya mungkin negara yang minat bacanya rendah tapi melarang orang bawa tas ke perpustakaan oke karena disana diizinkan disana iya mau bawa kasur sampai ke perpustakaan ya tidak apa-apa kalau tidur di perpustakaan sampai pagi maksudnya dia biasanya jam 2 atau jam 3 malam tapi kalau minggu final itu mereka biasa open 24 jam ya saya biasa menemukan orang-orang sampai tidur di perpustakaan dan itu memang nyaman sih untuk tidur jadi itu yang paling hal-hal seperti itu berkesan semua karena itu kan tidak ada itu hal baru ini yang menarik itu kak Amerika itu negara orang kafir kok kesana sih kalau ada yang nyinyir kayak gitu kakak gimana responnya jadi kak yang bertanya ini sebenarnya orang yang sudah ke Amerika juga saya kok berkata sama beliau kami kadang mengsatir hal-hal seperti ini dan itu memang jujur bahwa saya sebelum berangkat itu apa ya dapat culetan seperti itu dibilang itu kan negara kafir masalahnya adalah jangan sampai ini kita aplikasi-aplikasi apa ya habluminan nas kita itu mereka itu lebih lebih islam daripada kita jangan sampai ya seperti itu seperti itu oke oke ya contoh lah misalnya kayak kebersihan adalah sebagian dari iman ya kita bisa membandingkan kebersihan Amerika dan Indonesia siapa yang lebih bersih kan disana kan lebih bersih dengan yang disini jadi mungkin disana lebih beriman dibanding disini dong kan begitu ya banyak sih orang masih sangat takut dengan kafir itu ya itu pun istilah yang sangat tidak mau sekali saya gunakan sebenarnya itu kayaknya kasar sekali saya tidak tahu sampai cip makan itu oke pertanyaan selanjutnya maaf nih Padir sebetulnya saya berusaha dari tadi scroll-scroll ke atas tapi kan jaringan saya kayaknya tidak bagus karena selalu lag-lag begitu jadi setiap saya scroll kembali lagi ke bawah oke apakah Padir bisa melihat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya atau ini pertanyaan dari Amir ya Amir adakah intimidasi terhadap warga Amrik ke Muslim entah berkulit hitam atau putih ya saya pernah ada suatu pengalaman tapi bukan saya itu teman dari Pakistan mereka baru sehari datang waktu itu kebetulan waktu itu habis Idul Adha saya tibakan Idul Adha sebelum Idul Adha dan waktu itu Idul Adha mereka berusaha berpenampilan sebaik mungkin itu orang Pakistan tiga orang cewek setelah itu mereka kemudian berjalan-jalan di luar kampus ya di daerah-daerah sudah dekat dengan pusat kota lah pusat kota di downtown namanya oke mereka kemudian diteriaki oleh seorang lelaki di dalam mobil untuk ya teriakan rasisme dia bahkan waktu itu saya tidak berani bertanya bahwa apa yang dia teriakan tapi teriakan itu tentu saja bernada rasisme karena salah satu di antara Amerika itu sampai menangis oke karena tentu saja dia baru datang kemarin tiba-tiba dapat berlaku seperti itu tentu saja culture shock yang sangat-sangat signifikan ya ya ada tapi yang hal seperti itu makanya saya bilang tadi di Amerika itu masih belum selesai dengan persoalan rasisme meskipun mereka terkenal super power demokrasi itu mereka masih belum selesai dengan hal seperti itu tapi itu tentu saja terjadi di luar-luar kampus atau di bukan di daerah-daerah yang apa ya akademik lah atau yang dekat akrat dengan kalau orang-orang akademik sih orang-orang terpelajar itu disana saya pikir mereka sudah selesai mereka sudah jauh kemudian sekarang pernyanya NQR saya sudah lihat di laptop ini sudah bisa ya waktu kesana pernah ini mengalami kultur shock karena ya karena perbedaan kultur mungkin apa-apa culture shock ya waktu kesana pernah enggak kayak mengalami kultur shock karena berbeda ya kalau misalnya berbicara soal culture shock saya selalu mengatakan begini kalau saya melihat Amerika dari kecamatan orang Indonesia tentu saja semua hal yang saya temui itu pasti culture shock kan misalnya misalnya ya misalnya contoh disana kan LGBT itu kan lebih terbuka sudah lebih terbuka maksudnya sudah lebih sudah lebih diterima ya oleh masyarakat meskipun masih berjuang mereka sudah lebih diterima lagi dibandingkan di Indonesia ya itu kan culture shock kalau besar tapi saya harus melihat Amerika sebagai Amerika dan saya sadar bahwa kultur kultur barat dan kultur Kristen itu beda jadi saya ketemu yang tidak minum minuman keras disana dan sangat taat dalam beragama dia tidak mengikuti pola barat dia bilang oh itu yang kau katakan itu pola barat itu pola hidup barat bukan pola hidup Kristen saking religiusnya orang itu oke jadi kayak oke lanjut lagi banyak versinya jadi kita cepat-cepat ini apa lagi ya oh tadi apa perbedaan katanya kalau kita belajar online selama pandemi disana dibanding di Indonesia waduh janganlah dibicarakan soal fasilitas itu kayaknya apa ya berbeda berbedaan bu bidang lagi kayaknya ya fasilitas mereka sudah jauh lebih ini ya oke karena uang kuliahnya mahal tentu saja oh ini masih ada keinginan kesana enggak pasti masih ada dong terus bagaimana tiba-tiba relasi hubungan Amerika sana apakah tipikal yang kebanyakan operasi hubungan misalnya bagaimana katanya tadi kita sudah bahas soal bagaimana komunikasi mereka apakah orangnya waduh ini pertanyaan cuaca di apa ini cuaca di apa ini ke Ipin Ipin kalau cuaca di sana bagaimana cuaca apa ya iya karena itu 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 kan excited ketika pertama kali melihat salju ya senang tapi ternyata tidak seperti kelihatannya itu musim yang paling saya benci musim salju oke karena dingin terus dan saya benci dingin saya pernah baca ada satu blognya matmansun terus dia bilang ini katanya salju itu kita kita menganggapnya sebagai kayak apa dia di instagram kita menganggap salju itu estetik banget tapi marah dibalik itu ada keresahan oke serius apakah cuaca sepanas sopek oke iya kadang kalau musim panas oh musim panas juga sepanas itu ya iyalah atau malah jauh lebih panas kadang jauh lebih panas kalau musim panas terutama daerah bawah dari teksas itu kan panas terus ada menurutmu sebagai sebagai fadil sebagai orang sopek ada fenomena yang kau lihat sebagai kebodohan paling bodoh yang kau lihat di Amerika maksudnya maksudnya wih pernah pertanyaan itu apa maksudnya ada yang kau sebagai orang sopek orang Indonesia terus lihat kejadian di sana atau hal-hal yang kau lihat kayak ini paling hal bodoh yang sebetulnya kayak entah bagaimana membahasakannya tapi ada hal yang kau lihat tapi berangkat itu adalah menurutmu enggak masuk akal sekali enggak ada banyak ya masuk akal masuk akal itu adalah satu kata yang sangat banyak sekali untuk hal yang masuk akal ya karena banyak sekali hal yang bisa dibicarakan soal itu oke tadi Fadiyah dia bertanya ke saya soal beberapa beberapa ya gambaran di kepala aku soal beberapa kata yang saya punya tangga mereka nah pertanyaannya apakah satu kata yang menurut Fadhil yakini soal Amerika berubah 90 derajat 180 derajat soal Amerika itu kayak awalnya begini terus gini apa yang paling kental yang paling drastis berubah adalah yang pertama itu kata hebat oh menurutnya mereka tidak hebat sama sekali bukan tidak hebat sama sekali ya tidak hebat amat karena disana banyak juga orang yang menurutku dalam tanda kutip ya dungu atau bodoh lah setelahnya bisa lihat sekarang bagaimana Amerika menangani pandemi oke banyak orang yang tidak mau pakai masker banyak orang yang menganggap juga bahwa covid itu konspirasi penganut bumi datar ada disana dan banyak itu karena apakah itu karena rentang kayak ada rentang hirarkis yang besar yang besar sekali gitu rentang hirarkis apa nih maksudku apakah kayak ya kan pasti ada kayak rentang antara orang-orang yang kelas atas kelas menengah gitu apakah itu karena meluasnya rentang itu akhirnya banyak orang yang tidak ada ya bisa jadi bisa jadi tapi menurut saya karena risiko atas demokrasi liberal itu bahwa orang bebas berpikir apa saja bebas memilih apa saja yang akan ada kita temukan orang-orang seperti itu seperti yang kayak tidak percaya bahwa ada corona bahkan presidennya sendiri misalnya kayak gitu oke mungkin mungkin ini ada tiga orang yang bertanya soal ini eh dua orang soal beasiswa apa disana apa dia namanya global undergraduate exchange program lebih ya pertukaran pelajar oke oke sisa kita masih punya lima menit kurang lebih kurang lebih itu lima menit dan saya punya pernyataan-pernyataan sinis soalnya sebenarnya Fadhil mohon maaf kalau ekspresi saya kurang ini kurang sinkron karena sebetulnya digambar saya hanya leg-leg gitu tapi gambar suaranya bagus oke iya serius jadi nanti kalau misalnya oh ya ini juga minta izin nanti kalau misalnya selesai ini bisa disimpan di IGT tidak Fadhil boleh boleh nah sebetulnya di sekolah komis ini Fadhil kita jarang sekali sebenarnya berbicara sangat teoritis gitu kita lagi banyak bertanya hal-hal yang kayak tadi misalnya apa hal bodoh yang pernah kalau lihat dan hal-hal lain nah di lima menit terakhir ini saya punya saya punya dua pertanyaan lah dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan pertanyaan ini kita akan tulis kita akan skrip ke beberapa orang yang sudah kita tanya dan kita akan menyimpulkan seperti apa pertanyaannya jika Fadhil punya hanya bisa punya satu kesempatan memiliki Indra kan kita punya beberapa Indra nih nah kalau misalnya kita hanya bisa dianugerahi satu Indra Fadhil kira-kira memilih Indra apa dan mengapa Indra perasa oke why karena saya pikir apa yang kita lihat apa yang kita dengar itu bisa berubah kecuali apa yang kita rasa Indra perasa itu satu-satunya Indra yang saya takut sekali kehilangannya oke oke bernyataan menurut Fadhil kebebasan itu seluas apa kebebasan yang harus dimiliki seluas apa seluas tidak merugikan orang lain oke apakah oke oke saya sebenarnya mengapa kenapa bisa seperti itu iya menurut saya orang bebas melakukan apapun selama itu tidak melukai orang mengganggu selama itu tidak mengganggu orang lain mereka bisa melakukan apapun karena yang bermasalah adalah ketika mereka mengganggu orang lain karena kita hidup kita hidup berbagi tanah berbagi masuk berbagi kehidupan di dunia ini dan kenapa kau harus mengganggu saya oke terakhir sebagai penutup apa ketakutannya Fadhil apa ketakutan terbesar berangkali yang kau punya waduh saya punya banyak sekali ketakutan saya takut apa ya saya takut hidup sia-sia oke kenapa kau takut hidup sia-sia apakah kau merasa bahwa hidup itu harus punya makna tidak juga tidak juga saya merasa bahwa saya ketika ingin dilahirkan itu adalah sekian dari berjuta sel yang menang dan terlahir sebagai manusia dan ketika saya gagal dan mati sia-sia saya merasa bersalah kepada orang kepada semua calon-calon orang ini yang harusnya misalnya lahir ke dunia ini saya merasa bertanggung jawab kepada mereka bukan bahwa saya harus hidup berbangga atau tidak tapi saya lebih merasa bersalah kepada mereka yang saya kalahkan bisa tidak ada tidak gambaran orang yang mati sia-sia dalam dua kalimat waduh maksudnya orang yang kan tadi bilang Fadhil takut hidup sia-sia atau mati sia-sia ada gambarannya Fadhil mati sia-sia itu kayak apa atau hidup sia-sia itu kayak apa itu yang pertama merugikan orang lain merugikan orang lain itu sia-sia saya sia-sia saya sia-sia saya sia-sia oke terima kasih Fadhil itu cukup menjawab sekali pertanyaan hidup sia-sia itu apa dan sebetulnya teman-teman bagi yang yang baru pertama kali berkunjung ke sekolah.com sinis jangan lupa follow akun instagramnya karena kita rencana akan buat semacam platform baru entah itu yuk dan kita akan mengundang teman-teman para kaum sinis kita akan menanyai pertanyaan-pertanyaan itu dan kita akan semacam buat risetnya buat transcriptnya dan pokoknya menarik deh program-program ke depan jangan lupa follow dan terima kasih untuk Fadhil Adhiyat sudah bergabung bersama kita terakhir mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan Fadhil dua menit silahkan susah sekali jadi Amerika adalah akhirnya negara yang biasa saja maksudku mereka hebat tapi tidak perlu dihebat-hebatkan sekali karena disana itu terutama bersihnya membersihkan apa saya ceboknya pakai tisu jadi tidak hebat-hebat banget jadi Fadhil Haru bilang benar-benar masih keren sekali itu di eksplor lagi oke lanjut saya ketahui iya pada akhirnya pada akhirnya Amerika adalah negara yang hebat tapi tidak hebat-hebat amat dan ya kita harus menghentikan white supremacy bahwa menganggap orang kulit putih itu pintar hebat atau lebih di atas dari kita terutama orang Indonesia termasuk sering sekali oke menganggap mereka hebat oke oke terima kasih Fadhil Adiyad sudah berbagi banyak hal tentang kita yang saya dapat gitu usahakan satu hal yang saya dapat sebetulnya simpel sekali bahwa memandang sesuatu jangan pernah memandang sesuatu itu berdasarkan apa yang kau punya di belakang tapi usahakan kau harus ya sebenarnya salah satu filosofi dari kaum sinis adalah kita harus belajar dari anjing anjing itu kata Diogenes seorang sinisem dia bilang anjing itu menggonggong pada orang-orang yang tidak dikenali jadi orang yang dikenali anjing itu tidak akan menggonggong oleh karena itu kita menghadirkan orang-orang disini untuk kita saling mengenal kemarin kita menghadirkan orang aktivis silapa pacada dan semua itu untuk kita saling menang penting terima kasih teman-teman Fadil Adiat kita jumpa lagi di Ngobrol Suka-Suka selanjutnya dan mohon maaf jika ada kekurangan jangan lupa tetap stay selamat malam dan sampai jumpa terima kasih Fadil terima kasih Bro terima kasih Bro selamat menikmati